Sembakan oleh Kantor Gubernur DKI Jakarta tergendang air setinggi hampir 10 cm. Gendangan air di pusat pemerintahan Provinsi DKI Jakarta ini disebabkan hujan deras yang mengguyur Jakarta siang tadi, serta tersumbatnya saluran air bekas puing pembangunan di kompleks perkantoran balai kota. Sejumlah ruangan yang terendam antara lain ruang tata usaha, ruang pelayanan kesehatan, dan Biro Kepala Daerah Kerjasama Luar Negeri Pemprov DKI Jakarta. Sejumlah pekerja dan pegawai di kantor balai kota Jakarta sibuk menyelamatkan barang dan membersihkan lantai yang tergenang air. Tergenangnya ruang kerja para pembantu gubernur kali ini membuat aktivitas kantor terhenti sementara. Selain itu, para petugas juga langsung membersihkan sejumlah sampah yang menyumbat saluran air untuk mencegah terjadinya genangan lagi. Itu gara-gara ada pembongkaran bangunan, kan gotnya ketutup puing-puing. Ya pas banjir ya itu mampet, itu nyesaluran airnya. Oh lah jadi pembangunan disini? Nah, lihat aja sebelah nih, ada pembongkaran blok F kan. Itu emang tadi hujan gede? Besar hujannya. Kalau dulu kalau enggak gotnya enggak mampet, itu tetap puing-puing sih.